Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi tips Filling kanan dan kiri bodi mobil Hanya modal kertas saja Biasanya saya menggunakan mobil Xenia ya Kali ini kita menggunakan mobil Fortuner Untuk percobaan kali ini Kalau dilihat secara dimensi dengan mobil saya Yang biasa kita gunakan Jauh berbeda sekali ya Dimensinya untuk lebar, tinggi Semuanya berbeda Jauh lebih lebar dan jauh lebih tinggi Mobil Fortuner Oke Langsung saja kita menuju Caranya Kalau kalian biasa mengikuti video saya Tentunya kalian tahu bahwa saya menggunakan Haluan kanan dan kiri Hanya modal lingkar setir saja Untuk kalian yang masih ragu menggunakan Metode lingkar setir Kalian bisa menggunakan Metode penanda di bagian depan Disini kita akan menggunakan kertas ya Mungkin saya akan menepi terlebih dahulu disini Ya Oke Parkir Caranya adalah kalian harus siapkan kertas dan lakban Ini saya sudah sediakan lakban Dan saya sediakan kertas Seperti ini kertasnya Kalian bisa gulung Seperti ini Digulung Gulungnya memanjang ya Buat memanjang saja Biar mudah terlihat Oke Sudah seperti ini Lalu ini kalian lem dengan lakban Atau sesuatu apa saja yang penting Bisa merekat Lem seperti ini Oke Dan sudah siap kita gunakan untuk penanda di bagian depan Disini saya sudah buat dua ya Saya sudah buat dua Saya siapkan Dengan panjang yang sama Oke Lalu caranya adalah Kalian posisikan bodi mobil kalian Sejajar dengan marka bagian tepi Cara mensejajarkannya seperti apa Kalian bisa lihat pada bagian spion Sedekat apa bodi mobil dengan Marka di bagian tepi Kalau kurang rapat Kita bisa maju Dan kita paskan Sampai benar-benar rapat Oke Disini saya maju Ada yang lawan arus Tapi lewat pinggir Oke Naik ke jalanan sedikit Ya Oke Sekarang Bodi mobil saya Kalau dilihat dari sini Sekarang bodi mobil saya Kalau dilihat dari sini Posisinya Bodi mobil Mepet dengan Garis marka ya Perhatikan Garis markanya Rapat dengan bodi mobil saya Lalu di bagian depannya Perhatikan juga Ini sejajar ya Kita perhatikan sejajar Tinggal kita beri penanda Menggunakan Kertas yang kita buat tadi Perhatikan letaknya dimana Sesuaikan dengan mata kalian Kalau pandangan saya Melihatnya itu di bagian sini Ya Ini sejajar dengan Marka di bagian tepi Oke Perhatikan ya Sejajar Lalu kita Siapkan lagi Satu Kita pegang saja Kita pegang saja Nanti kita akan Sejajarkan juga Di bagian sebelah Kirinya Sambil berjalan aja Yang bagian kiri Tapi berjalannya Pelan-pelan ya Supaya tidak Membahayakan orang lain Oke Masuk jalanan Oke Perhatikan spion Perhatikan Markanya di bagian tepi Kalau perlu Pasang lampu sein Supaya kita bisa Berjalan lambat ya Oke Perhatikan Kalau sudah sejajar Mungkin berhenti aja Kalian Biar aman Oke Saya ngerem disini Berhenti Perhatikan Garisnya sudah sejajar Dengan bodi mobil saya Bagian depannya Perhatikan Tinggal kita beri Penanda Seperti ini Sejajarkan Dengan mata kalian Memandangnya Seperti apa Kalau mata saya Memandangnya Posisinya disini Oke Oke Perhatikan ya Ini sebagai acuan Sebelah kanan Dan sebelah kiri Oke Kita akan Berjalan Ya Perhatikan Posisi kita Sekarang berada Di tengah-tengah Antara garis tepi Dan garis Putus-putus Bagian tengah Perhatikan ya Dari mana Tahunya Tahunya adalah Melihat dari Marka yang sudah kita Buat tadi di awal Perhatikan ya Bodi mobil saya Tidak sejajar Dengan sebelah Kiri Dan sebelah kanan Artinya kita Berada di Tengah-tengahnya Oke Dengan begini Untuk kalian yang Masih ragu Tentang feeling Kanan dan kiri Dapat Terjawab Dengan cara Seperti ini Oke Aman ya Begitu pula Kalau kita Berada di Bagian Tengah Disitu Coba kita Kesebelah sana Ya Oke Perhatikan Saya Sekarang Berada Di tengah-tengah Antara garis Bagian Tengah-tengah Nah itu yang putus-putus Dan di bagian tepi Saya bisa melihat Pada marka Yang sudah saya buat Oke Perhatikan ya Kalau masih Kurang yakin Kalian bisa perhatikan Pada spion Jaraknya ya Pada spion Terlihat jelas Kita akan putar Balik disini Oke Dapat sekali putaran Ya Perhatikan Bodi mobil saya Posisinya Pas Di antara Garis tepi Dan garis tengah Yang putus-putus Oke Jadi Kita tidak perlu Takut nabrak Seperti begini Kita bisa tahu Haluannya seperti apa Kita sedekat apa Dengan mobil Di bagian tepi Dengan cara Seperti ini Untuk kalian yang Masih ragu-ragu Saat nyetir Dapat terjawab Dengan cara Yang sesimpel ini Kita sekarang Berada di bagian tengah Oke Aman ya Oke Apakah Cara ini berlaku Untuk jalan yang ramai Jawabannya Masih berlaku Kalau jaraknya jauh Kalau jaraknya dekat Tidak berlaku ya Kita akan coba Masuk ke Dalam pasar Oke Ini udah siang Sebenarnya ya Udah jam Hampir jam 10 Pasar sudah Mulai longgar Kalau jam segini Harusnya pagi-pagi Tadi kita coba Dalam sini ya Kita akan coba aja Masuk ke dalam Pasar Disini Masuk ke dalam Sini Kita coba Kalau jaraknya jauh Cara ini Masih efektif Sekali Tapi kalau jaraknya dekat Kita benar-benar Hanya bermain Dengan feeling Oke Jauh itu Maksudnya adalah Lebih dari sekitar 5 meter Lebih dari 5 meter Saya rasa Ini kurang efektif ya Tapi kalau Tidak terlalu Padat Seperti ini Aman-aman aja Perhatikan Oke Perhatikan Untuk haluan kanan Dan kirinya Perhatikan Mobil saya Masih bisa masuk Di dalam Lorong yang sempit Ini ya Jadi masih aman Ada yang Lawan arah Ini sebenarnya Tidak boleh Seperti ini Tapi biarkan aja Tidak apa-apa Oke Perhatikan Haluan kanan Dan kirinya Oke Aman ya Jadi Cara ini Masih bisa digunakan Tapi dengan Jarak yang jauh Kalau jaraknya Sudah terlalu dekat Itu Murni kita Bermain Dengan filling Saya pernah Jelaskan sebelumnya Bagaimana Cara mengukur Panjang kepala mobil Kalau kalian Sudah perhatikan Itu Dan sudah bisa Saya yakin Akan terasa Sangat mudah Oke Aman Oke Coba lagi Masuk ke dalam Sini Ya Perhatikan Haluan kanan Dan kirinya Kalau saya Lihat-lihat Masih aman Masuk ke dalam Sini ya Hanya modal Kertas Aja Kita bisa Tahu Feeling Kanan Dan kirinya Seperti apa Oke Mengapa Saya bilang 5 meter Jaraknya Karena Ada bagian Blind spot Atau titik buta Di bagian depan Yang tidak kita bisa Lihat ya Yang lewat Dari bemper Mobil kita Atau lewat Dari Moncong Kepala Mobil kita Nah itu Jaraknya Sekitar 4 sampai 5 meter Oleh sebab itu Jaraknya ini Tidak akurat Bila jaraknya Sangat dekat Iya Nih Begini nih Kalau kalian sudah Mahir Saya sarankan Coba Taati Aturan yang berlaku Jangan lawan Arah seperti ini Ini sebenarnya Ini lawan Arah Begini Nih Tidak boleh Tapi kita Toleransi 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 Kalau tidak terlalu Padat Tidak apa-apa Oke Mungkin segitu saja Yang bisa saya bagi Hari ini Semoga menambah Bawasan kita bersama Kalau ada sesuatu Yang kurang Dari cepan saya Kalian boleh Tambahkan pada Kolom komentar Dengan bahasa Yang sopan Santun Supaya menjadi Pelajaran Untuk teman-teman Kita di luar sana Yang baru belajar menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh